Intro Oke pemeriksa saat ini saya sedang berpose bersama pengusaha atau pembudidaya ikan kutuk yang ada di Desa Ngabus, Kecamatan Ngabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dengan Mas Handoko atau Mas Han, beliau ini menekuni budidaya ikan kutuk ini sudah sangat lama sekali sehingga kesuksesannya sudah tidak perlu diragukan lagi ikuti terus perjalanan kami karena kami akan menelusuri rahasia keberhasilan Mas Handoko ini dalam membudidayakan ikan gabus atau ikan kutuk namun sebelumnya jangan lupa subscribe-subscribe, like, komen di channel Menteri Mano RI Ini keduanya wantan-wantan ini? Kali ikan? Eh, sepasang Eh, sepasang ya? Eh, sepasang Sekarang Sekarang Terima kasih Pesat sekali Makan ini gak sih? Oh di matanya beda ini yang pulang besar ya yang ini ikan kecil-kecil biar mudah ya dibelikan lele ya ya sudah terlihat mengganti setiap hari apa ini bisa dan ini pun yang ini kota-kota ternyata sulit 11 hari masih kecil-kecil awalnya wah 5.000 ekor entah awalnya deh gampang aja netos ini dibitanya larang kan palatnya juga jadi ukurannya benton-benton ya ukurannya siap jual itu 4 centi ukuran 4 centi tapi kalau jual minggu hindukan pesaran 2 kilo ini masih terlalu kecil ini peyong waktunya ternyata lama sampai 9-10 bulan ya untuk perekornya berapa mas biasa nih mas 1 kilo 5-4 ya nah ini pun peyong ya oke 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 kilo waw buatan gak ? buatan gak ? gue ternyata tidak ada di lokasi wah enggak itu Hai dengan burung-burung istimewa isi paham kan ini bakal bibit bakal lindungan bakal hidup yang perempuan di jodoh ke jengan purun begini kubadanya hari ini ini kan jadi aneh jengan pengen ngetos tidak, saya tidak mau Hai 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 Pernah kita Atau selera ini pun pintar nulan ini dua bulan di November awal ini panennya umur bentar ini 9-10 bulan kolam tanah lebih cepat di daya kutuk hai 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 haiween صل esteem acci Hai comfort banget rug damned abu mungkin hai Inget bingung Hai 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 kangen tadi ini Hai hai khalid hai 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 misalnya saking duit pun Hai bibit-bibit dari burayak itu gue nampan atas dipisah taruh itu ada kulkas kain berarti duit tetap tinggal tempatnya tempat ngotong gedi nopo dan jenengan pilih milah hari minda hindu ane nopo milah buraya buraya-buraya buraya-buraya biang lagi netes biong-buraya-buraya negerikan biong-buraya bakal induk calon induk hai 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 biar mencari judulnya sendiri berarti ini masih ya judulkan hai 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 proses-proses pemasangan penjodohan ya Hai proses penjodohan cuma dua ekor ya hai 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 Oke pemirsa setelah perbincangan kami dengan mas hendoko ini kami berhasil menyimpulkan bahwa dibutuhkan kesabaran untuk membudidayakan ikan kutuk atau ikan gabus ini ya mas hendoko ini juga melayani penjualan bibit juga melayani penjualan induk dari ikan gabus itu sendiri ya waktu untuk panen ini menurut penuturan mas hendoko yaitu waktu intervalnya sangat lama 8-10 bulan ya baru bisa dapat memanen ikan-ikan gabus ya dalam perkilonya ini mas hendoko menjual ikan gabus yaitu 70 bahkan bisa lebih ya tergantung permintaan pasar sepi dan ramai nya pasar ya demikian pemirsa mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang ingin mencoba atau ingin usaha budidaya ikan gabus sekalian bisa cat di sini kami akan menjawab semua pertanyaan atau kebutuhan kalian yang berkaitan dengan budidaya ikan gabus ya mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat ya sekali lagi jangan lupa subscribe subscribe-subscribe like comment di channel Menteri ManoRI sub indo by broth3rmax